Senang ya kalau ngeliat senyum dari jemaah yang sudah berjuang begitu lama menunggu kesempatan teroyak haji akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji atau PPIHM Barkas di Kota Bekasi kian diperketat dalam menyaring tingkat kesehatan jemaah calon haji. Untuk memantau tingkat kesehatan jemaah, penyelenggara haji kini telah berinovasi dengan mengeluarkan inovasi berupa wristband telejemaah. Jam Pintar ini akan membantu memonitor kesehatan dari para jemaah. Tingkat kesehatan yang baik merupakan salah satu syarat bagi para jemaah calon haji untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan husuk hingga tuntas. Pelaksanaan ibadah haji M.Barkasi, Jakarta, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali digelar dengan berbagai syarat khusus. Jika sebelum pandemi penyelenggara haji sempat mengeluarkan tanda berupa gelang guna memantau tingkat kesehatan calon haji, kini penyelenggara ibadah haji mengeluarkan inovasi berupa wristband telejemaah atau smartwatch yang terkoneksi dengan pihak panitia. Jam Pintar ini akan memudahkan monitoring kesehatan para jemaah seperti detak jantung, saturasi oksigen, tekanan darah, langkah, dan waktu tidur. Sekarang tidak pakai lagi gelang kesehatan namun pakai smartwatch. Kita punya jam Pintar Pak untuk jemaah yang beresiko tinggi, terutama yang di usia 60 tahun ke atas. Fungsinya apa aja Pak? Jadi nanti bisa mendeteksi detak jantung, saturasi oksigen, dan keberadaan jam Pintar Pak. Bahkan jam tidurnya pun dengan smartwatch ini bisa kita tahu. Seperti diketahui, kesehatan menjadi syarat wajib para calon haji selain bebas COVID dan telah dipaksin. Dengan keberadaan jam Pintar ini, diharapkan akan memudahkan petugas memantau keberadaan dan kesehatan para jemaahnya selama berada di tanah suci. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ailius Melaporka.